Yang gila, yang gila ya. Saya mohon maaf panggil Gus. Gus itu kita tahu, dan cowok sebelum ini, Gus itu sendiri yang bilang bahwa pemilu tahun ini akan mengalami masalah berat dan kacau. Termasuk begitu banyak orang-orang yang stres. Saya pernah menghitung orang gila dari Bandung ke rumah saya. Mungkin caleg yang gagal Pak. Saya hitung ada 49. Lalu ibu saya nanya, Man kamu ngitung apa Man? Saya bilang, ini mah ngitung orang yang stres karena gak jadi. Ada berapa? Ada 49. Loh kok beda Mama juga ikut ngitung? Saya bilang, berapa Ma? Mama yang ngitung ada 50. Siapa satunya? Dengan kamu. Bapak bisa cerita gak dengan orang-orang gila? Misalnya Bapak pernah cerita tentang orang NU gila, presiden gila, dan lain sebagainya. Ya, kalau gila sih banyak banget. Jadi, ada orang. Dia itu lulusan Fakultas Pedagogi Pendidikan. Suatu hari, untuk wisuda diundang saya. Saya sana bilang, kepada semua orang yang ada di situ. Hati-hati ya, kalau keluaran dari Fakultas Pendidikan. Pada satu hari, seorang ahli pendidikan, ahli jiwa, datang ke rumah sakit gila. Sampai disana, dia lihat ada orang duduk di, bersendal di tiang. Tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya. Ke bawah, ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang. Dia bilang itu orang gila, kan? Udah dapet ikan banyak, Pak. Wah, sak dokter gila. Masa begini aja dapet ikan? Jadi yang gila. Jadi yang gila ya, Pak. Oh my god, I heb... Terima kasih.